Intro Ya saudara terrealisasinya pembangunan jembatan Sungai Batang Lubuh Srimunai Kecamatan Rambahilir dan jembatan Batang Lubuh Seirokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu akan menumbuhkan ekonomi masyarakat selanjutnya akan memperpendek jarak tumpuh bagi warga Masyarakat desa di Kabupaten Rokan Hulu yang bermukim di pinggiran Sungai Batang Lubuh saat ini masih menggunakan transportasi air untuk menyeberang menggunakan pelayangan atau yang dikenal dengan GTX selama puluhan tahun Dengan dilanjutkannya kembali pembangunan jembatan baik di Srimunai, Sungai Rokan Jaya maupun jembatan Bukit Juragan Kuntu Darussalam mendapat respon positif dari pemerintah desa dan masyarakat Direalisasikannya pembangunan jembatan tersebut akan mendorong perekonomian masyarakat, mobilisasi hasil pertanian, maupun perkebunan masyarakat tidak lagi memakan biaya besar Selaku pemerintah desa ataupun mewakili masyarakat senang sekali karena selama ini apa yang kami harapkan ataupun apa yang kami inginkan Alhamdulillah sekarang bisa berjalan dan bisa selesai pada saat waktu yang ditentukan Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya jembatan ini? Tentu untuk perekonomian masyarakat akan terangkat dan untuk kemajuan desa insya Allah akan bertambah maju Kami dari pemerintah desa Kudomberat Surakan Jaya mengucapkan ribuan terima kasih atas pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Okanudu melalui dana bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi Alhamdulillah tahun ini jembatan menghubung desa Kudomberat Surakan Jaya menuju Morajaya itu dapat dilanjutkan kembali Kami dari pemerintah desa Kudomberat Surakan Jaya bersama masyarakat ini sangat mendukung kegiatan ini dilanjutkan karena salah satunya ini adalah akses pendukung bagi masyarakat baik itu untuk arus transportasi juga untuk akses ekonomi masyarakat yang ada di desa Kudomberat Surakan Jaya Bang, kalau selama ini kalau masyarakat ingin menempuh atau bolak-balik di jalur ini menggunakan apa aja nih? Ya, selama ini kami masyarakat desa Kudomberat Surakan Jaya untuk menggunakan akses jalan ini ini menggunakan rakit penyeberangan atau pelayangan Masyarakat yang menggunakan transportasi air untuk menyeberang hanya sampai pukul 22 WIB malam Jika lewat jam tersebut masyarakat harus memutar balik melalui jalan darat dengan jarak tempuh 1 sampai 3 jam Dari Rokan Hulu, Soekarman, Malap Rokan Sampai jumpa di video selanjutnya